Pengelembungan anggaran itu modus yang laten ke arah dugaan korupsi berjamaah desa Blubuk Losari Brebes. Global Expos TV, Kabupaten Brebes, praktek dugaan penggelembungan anggaran kini masih saja dilanggengkan di negeri tercinta kita ini. Padahal, Mark Abdan dan penggelembungan itu jelas-jelas salah satu merupakan modus laten keajang korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN salah satunya pemerintah desa Blubuk, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sepertinya tidak pernah mau belajar dari kesalahan pengelolaan anggaran masa lalu. Seperti para pengamat ekonomi Indonesia almarhum Prof. Sumitro Joyohadi Kusumo, sudah mengisyaratkan bahwa sekitar 30% anggaran dana desa R, yang bocor menjadi dugaan praktik KKN yang berkaitan dengan kegiatan program PDA, Geliswaras, karena dugaan pengadaan barang dan jasa. Memang, kenyataannya hingga kini kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah masih berpotensi menjadi ladang subur di korupsi. Bahkan, alhasil temuan Global Expos TV, di lapangan menemukan pembangunan pondasi yang nilainya mencapai ratusan juta hanya sebuah pondasi. Dan yang lebih mencengangkan lagi, yaitu ketika awak media Global Expos TV ingin konfirmasi sama kepala desanya, seputar anggaran yang diduga di markup. Terkesan dihalang-halangi oleh bawahan kepala desanya yang seakan-akan menutupi anggaran dana desa yang digunakan untuk membangun pondasi. Sementara itu Kepala Desa Blubuk Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ketika dikonfirmasi melalui telpon genggamnya, baik melalui WhatsApp-nya, dan ditelepon langsung HP-nya aktif, namun Kepala Desa Blubuk, tidak mengangkat telponnya dan juga tidak membalas WhatsApp-nya ini. Mungkin ada didugan takut dugaan markup atau korupsinya takut kebongkar. Untuk itu aparat penegah hukum yang membidangi korupsi kolusi dan nepotisme, wilayah Kabupaten Brebes diminta segera periksa Kepala Desa dan beserta Perangkat Desa Blubuk, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Karena ada dugaan korupsi berjamaahnya. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV, Anda diminta jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Koordinator Global Expos TV, Wilayah Cirebon dan Brebes Andy Rohendi, mengabarkan.